Halo guys, kembali bersama Darren disini Sebelum videonya dimulai, jangan lupa like dan juga subscribe Dari 62% kalian belum subscribe Bagi yang belum, tekan sekarang juga Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya ya Oke, PTW terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe Di video kali ini, gue review Mobil hatchback yang habis di rework Jadi kelihatan lebih detail Oke, jadi akselerasinya juga lumayan kencang dan worth it Kita lihat tampilan depannya Kelihatan lebih sporty ya, kalau JSGK5 ini Oke, kita lihat headlampnya Semuanya LED, ada DRL, dan lampu sein Foglampnya LED Terus yang menarik disini ada emblem RS-nya Ini RS yang paling sporty Oke, kita lihat velgnya Velgnya 2-tone guys Terus disini ada spionnya di blackout Walaupun warnanya bukan 2-tone Tapi spionnya warna hitam Terus kita lihat belakangnya Ini lampu belakang LED Lampu sein, bohlam, lampu mundur, ada reflektor Yang paling menarik disini ada emblem Jazz-nya juga Terus ada emblem RS dan IV-TEC Kalau sebelum di rework, dia masih belum ada ya Jadi masih kosong Terus yang sudah di rework lagi adalah Viper belakangnya Kalau yang sebelumnya, wipernya juga agak aneh Di atas ada antena shortball dan iPhone stop lamp Di bawah sini ada body kit RS-nya Jadi kelihatan lebih sporty Oke, sekarang kita langsung saja jalan Spesifikasi Honda Jazz GK5 Dengan kapasitas 1497 alias 1500cc 4 silinder Dengan mesin IV-TEC SOHC Tenaga 118 horsepower Transmisi CVT Earth Dreams Dan drivetrain-nya FWD Oke, sekarang sudah ada di dealer mobil bekas Sumberjaya Bekasi Jadi Honda Jazz belinya ada disini Nah, jadi ini dia Harganya juga masih tetap 247.118 horsepower Harganya juga cukup worth it Tapi akselerasi setelah ditune up sih Lebih kencang lagi Oke, sekarang kita langsung saja tes akselerasi Jantot speed Yang sudah ditune up level 3 Jadi setelah kesentul Kita langsung coba tes Hasil tes akselerasi Ini gantot speed Honda Jazz GK5 Mulai dari 0-100 km per jam 7 detik Dari 0-190 km per jam To speednya 18 detik Honda Jazz ini akselerasinya juga luar biasa Tapi kalau habis di tune up ya Nah, jadi kita coba tes handlingnya Kalau radius putarnya Honda Jazz ini juga luar biasa Radius putarnya kecil Handingnya juga enak dan oke Sekarang kita coba tes belok tajam Dalam kecepatan tinggi Lebih dari 100 km per jam Juga enak banget ya Meskipun ngebut Tapi dia tetap bisa belok Tidak sampai nabrak Jadi saking entengnya Setiranya di Honda Jazz ini Kita lihat part modifikasi Atau aksesorisnya di mobil ini Jadi kita lihat Di sini ada aksesoris baru Kalau tidak salah Kalau habis di rework Jadi yang pertama Ada black out hoodnya Ini kayaknya sih Harusnya pakai karbon ya Tapi kalau di CDIT Kelihatan warna hitam biasa Terus di sini ada Body kitnya juga Makanya gue beli saja ya Black out hoodnya Terus ada lagi yang baru Di samping juga ada black outnya Jadi kayak kelihatan warna tutun ya Makin mantep juga guys Gue beli saja ya Harganya juga cuma 10 juta Mahal juga ya Makanya duit gue juga hampir aja habis Oke sekarang kita lihat Di bumper belakang ada 2 pilihan Jadi ada sepeda dan juga knalpot Untuk atap ada 3 pilihan Ada sepeda Ada spoiler Dan juga roof box Untuk stikernya masih belum ada Nah jadi kelihatan keren Yang kalau ada black outnya Kita coba tes tanjak biasa Di puncak Jadi kalau Honda Jazz ini Ternyata juga bisa lari Dan ngebut-ngebutan Jadi mungkin ini juga bisa lolos nih Kalau ditanjakan ekstrim di Villa Walaupun ini pakai Transmisi CVT Earth Dreams ya Tapi tidak selemot yang aku kira Oke sekarang kita coba Tes tanjak ekstrimnya Kalau ditanjakan ekstrim yang pertama tadi Tidak lolos Oke sekarang kita coba yang kedua Yang lebih panjang dan lebih tinggi Ini tingginya 32 derajat Kita coba ya Kalau pakai CVT apakah dia bisa lolos Ternyata gagal juga Dia juga tidak bisa berhenti Ditanjakannya Atau heel start assistnya Oke sekarang kita coba Yang kedua kalinya Kita mulai mundur dari Garasi rumah biru itu Biasanya tunggu RPMnya tinggi dulu Baru bisa gas ya Oke kita coba tekan gas dulu Baru lepas handbrakenya Biasanya begitu sih Oke kita coba lagi Wow bentar lagi juga Sudah nyampek loh padahal Mungkin untuk player PC Kalian coba sih Kalau pakai mode manual Seharusnya bisa lolos ini Karena kalau CVT aja Sudah hampir lolos Oke sekarang kita coba Tes offroadnya Kalau belok sih gampang ya Jadi tidak mungkin sampai Nyemblong got Kalau tes offroad ini Kalau sebelumnya yang Toyota Race Turbo ini Juga bisa lolos Mungkin tidak tahu lagi Kalau setelah di buff Oke kita coba lagi Wow Ternyata Ngestack juga Padahal dia juga bisa naik Ini harus seharusnya Mungkin kalian coba sih Kalau pakai mode SD Biasanya kalau di Tempat offroad ini Oke ternyata gagal juga Kesimpulannya mobil ini Sangat worth it dibeli Karena plusnya yang pertama adalah Acelerasinya kencang Lalu handlingnya Juga enak banget Tanjakan biasa Juga bisa lari guys Namun kekurangannya Ya biasa Tidak bisa ditanjakan ekstrim Ya wajar Karena Tanjakannya setinggi itu Mungkin kalau kalian Pakai manual Atau gigi satu Seharusnya bisa lolos Harganya juga Murah banget Mungkin di atas 200 jutaan Sebenarnya pasti Kalau buat Hatchback ini Oke lah guys Sampai disini dulu Videonya Jangan lupa like Dan juga subscribe Bagi yang belum Tekan sekarang juga Dan terima kasih juga Bagi kalian yang sudah subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa